Intro Selamat bertemu kembali di Zentronik Channel Di depan kita ada sebuah diagram yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu Dimana ini ada tambahan untuk start dan ini ada tambahan untuk mengatur pergerakan Dari actuator ini Ini ada istilahnya saya pakai limit switch ya Tapi limit switch model untuk pneumatik ya Kita lihat ya, kita ulang lagi Kita lihat perjalanannya seperti ini Tadi mungkin ini terlalu aneh ya Agak terlalu itu ya, 40% ini Tapi tidak apa-apa Supaya kita bisa mengikuti jalannya ini ya Nah, supaya kita lihat supaya Kalau Anda inginkan kedua-duanya lambat Peralatan ini ya Jadi untuk mengatur kecepatan bisa juga diletakkan di sini Nah, tetapi sekarang yang akan kita diskusikan adalah Bahwa start ini Starting ini saya geser dulu ya Starting ini akan saya ganti dengan sebuah DCV yang nanti akan digerakkan oleh sistem listrik ya Jadi saya akan membangun sistem listriknya Ini DCV-nya saya ganti dulu ya Ini library-nya Kemudian saya ganti DCV yang 3 per 2 yang sama bentuknya Cuma yang memakai sistem area Jadi penggeraknya bukan manual Tapi penggeraknya adalah sistem listrik Kita lihat dulu apakah benar ini DCV yang saya pilih Kita pasang Kita masukkan dulu Nah, kita coba dulu Ini bisa manual ya Saya buat manual ya Jadi ternyata ini gerakannya sama Seperti yang saya inginkan Cuma masalahnya dia harus tekan terus ya kalau manual Nah, sekarang yang akan kita lakukan Saya save dulu ya Yang akan saya lakukan adalah Membangun sebuah pengatur listrik Saya membutuhkan Relay Saya membutuhkan sebuah relay Atau penggeraknya Ini relay untuk yang akan nanti Menggerakkan ini Relay-nya Letakkan di sini Kemudian saya butuh juga sebuah relay untuk start Saya letakkan di sini Kemudian saya membutuhkan sebuah Sumber daya Artinya listrik 0V Dan 24V di atas Kemudian saya membutuhkan sebuah Push button Push button ya Saya butuhkan sebuah push button Malah push button-nya Baik Ini push button-nya Ya Letakkan di sini Ya Persepatan saya putar Saya rotate Terus 80 Supaya dia menghadap kemari Kemudian ini saya sambungkan Ya Ini adalah untuk menyalakan relay-nya Relay saya letakkan di sini Ya Kemudian Kita mencoba dulu Apakah relay ini bisa Bekerja atau tidak Oke Jadi kalau saya tekan push button-nya Lepas Jadi ini sudah benar Sistem Itunya ya Sistem Kerja Dasarnya sudah benar Nah ini relay ini Saya berikan Nama R1 Nah ini R1 R1 Sehingga Saya bisa Meletakkan di sini Sebuah normal Sebuah Apa Normal open ya Di sini Normal open Untuk istilahnya Mega Jadi ini akan Saya letakkan di sini Agar dia bisa Mempertahankan Relay ini menyala Sambungkan kemari Cara paralel Coba di review kembali Mengenai Pemasangan Membuat ini Kemudian ini saya Beri nama R1 ya Karena ini bagian dari Relay 1 Kalau dia bisa Mempertahankan Relay ini Tidak Mati Nah Kita coba sekarang Apakah benar Seperti itu Betul ya Sekarang karena dia Tidak bisa mati Kita harus memberikan Di sini Sebuah Stop ya Sebuah push button Yang stop Push button yang Normally close Saya putar dulu Dia Set 180 Belum ya Saya putar 180 Supaya bisa Menghadap kemari Kemudian saya Sambungkan Setiap kali Kita mengerjakan Kita tes dulu Sebelum kita uji dulu Apakah dia bisa Bekerja dengan Back atau tidak Kita lihat ya Kemudian stop ya Saya tekan Oke Jadi dia Bekerja dengan Baik Kemudian Ini akan Langsung menyalakan Ini ya Menyalakan Relay 2 Relay 2 Dalam hal ini Adalah Sebuah selenoid Untuk menggerakkan Ini Nah Untuk itu Saya harus Memakai Sebuah Switch lagi Di sini Ini saya Tidak Memakai timer Tapi saya Langsung Maka Switch Switch Langsung Istilahnya Jadi Ini akan Saya putar 90 Eh Putar 90 Rotate 90 Kita akan Di sini Saya beri nama R1 Karena ini adalah Normally open Bagian dari R1 Nah Saya sambungkan Saya luruskan Kemudian Saya Memasukkan Power 24 Volt Di sini Ini saya Langsung ke Apa 0 Volt Nah kita Lihat ya Ini mungkin ada Kelayanan sedikit Nah Apakah dia Masih bekerja dengan Baik atau tidak Nah Berarti ini Menyalah ya Sudah menyala Nah sekarang Apa yang kita Lakukan adalah Seperti Ya Yang pernah kita Lakukan pada saat Lalu Kita Menyalahkan Menyalahkan Ini adalah R2 Ya R2 ini adalah Selenote Yang akan Dipasang di sini Ya Ini saya Beri nama Juga Adalah R2 Ya Karena Ini Ya Bagian ini Adalah Selenote Dari R2 Ini Diagramnya Telah selesai Diagram listriknya Mari kita uji Apa yang terjadi Dia sudah bekerja Kondisi Ada seperti ini Kemudian kita Melakukan start Di sini Nah ternyata Dia bekerja ya Sesuai dengan Apa yang diinginkan Langsung kembali Nah ini Kalau kita lihat Sistem startnya Dia hanya Melakukan start Nah bolak-balik Ini dilakukan oleh Sistem pneumatiknya Jadi Ini mungkin Masih terlalu Lambat ya Tidak Ada masalah Nah sekarang Kita mencoba Start sudah Benar Ya Yang akan Kita coba Sekarang adalah Mengatur Kecepatan Kembalinya Ini saya harus Saya hapus Kemudian Saya harus mencari Apa Komponen Untuk Memperlambat Itu ya Yang disebut dengan Ini dia Komponennya Saya putar dulu Saya putar dulu Rotate dulu 90 Kemudian saya letakkan Di sini Kemudian saya sambungkan Mudah-mudahan Tidak salah Ini saya Apa Karena kalau terbalik ya Kalau saya putar terbalik Fungsinya berbeda Kemudian saya letak Saya Buat dia 60 ya Mungkin Benar Kembalinya dia Juga Lambat Perangkat Lambat Ya Baik Cepat sekali Kembalinya cepat sekali Masih Cepat Ya Berarti Ini mungkin Terbalik Kita Kita coba Coba Ya Oh Mungkin Benar ya Sudah Benar Coba saya Saya ganti Ini menjadi Di 40 Ya Kalau dia juga Lambat Berarti Tidak terbalik 40 ya Sekarang kita Coba Ya Saya Save dulu Seperti ada masalah Kita coba Apakah Ini sudah Benar atau Belum 40 Kembalinya Lambat Atau Tidak Ya Oh Ya Betul Berarti Sambungkan Ini sudah Benar Ya Jadi Kita Mungkin Akan Lebih Apa Memahami Ya Tara Kerjanya Nah Dan kita Lihat Bahwa Ini mungkin Ini yang Yang paling Benar Karena Misalkan Melakukan Pansing Otomatis Ya Kecepatannya Tidak boleh Terlalu Tinggi Ya Tapi tergantung Alatnya Ya Tergantung Kalau Kalau dia Sudah Digabungkan Dengan Peralatan Yang Lain Ya Yang Sudah Fully Otomatik Misalkan Kita Gabungkan Dengan Seluruh Sistem Yang Kita Anggap Sebagai Suatu Sistem Yang Disebut Dengan Apa Mungkin Untuk Robotik Ya Nah Di sini Kita Bisa Menggabungkannya Tapi Kalau kita Lihat Di sini Ini Hanya Satu Jadi Satu Sistem Mungkin Bisa Buat Lagi Sistem Yang Lain Untuk Menggerak Yang Lain Saya Kira Begitu Ya Sebentar Saya Mau Melihat Ini Kita Lihat Di sini Di bawah Ini Kita Lihat Untuk Kompresor 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 Itu Terlihat Berapa Tekanan Dan Berapa Kapasitas Yang Dikeluarkan Kalau Kita Lihat Ini Ya Anda Masih Ingat Kita Lakukan Setting Ini Juga Kita Lakukan Setting Pada Waktu Itu Sehingga Terlihat Berapa Tekanan Dan Berapa Kapasitas Yang Melewati Kompresor Ini Ini Penting Nantinya Kalau Kita Pasang Di Semuanya Kita Tahu Kita Bisa Menentukan Berapa Kapasitas Berapa Ukuran Dari Kompresor Tersebut Dari Kompresor Dengan Tekanan Tertentu Dengan Kapasitas Tertentu Itu Sebabnya Disini Disediakan Fasilitas Untuk Menentukan Berapa Kapasitasnya Baik Saya Kira Demikian Tadi Kita Lihat Bahwa Ini Terlihat Tekanannya Berapa Tekanan Kalau Dia Ini Belum Bekerja Kapasitas Yang Lewat Belum Ada Yang Lewat Sehingga Dia Masih 0 Begitu Kita Lakukan Starting Ini Baru Terlihat Berapa Kapasitasnya Disini Tertulis Kapasitasnya Minus Minus Itu Bukan Berarti Anu Tetapi Menunjukkan Bahwa Tekanannya Itu Kapasitasnya Itu Adalah 0,49 Dikatakan Minus Karena Tekanan Di Dalam Reserver Tangkinya Menjadi Lurun Itu Sebabnya Dituliskan Minus Disini Tapi Tidak Masalah Ini Kita Lihat Disini Ini Tulisannya Agak tegak Seperti itu Tidak Terlihat Baik Jadi Ini Adalah Sistem Starting Yang Kita Ganti DCV Yang Sama Ada Pegas Cuman Ini Ada Selenoid 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 Digerakkan Sistem Restrik Kalau Kita Mau Menambahkan Timer Disini Boleh Tergantung Apa Yang Kita Ingin Misalkan Dia Starting Membutuhkan Delay Dulu Baru Dia Bisa Start Kita Berikan Timer Jadi Tolong Direview Kembali Bagaimana Kita Membuat Sistem Restrik Ini Dengan Timer Jadi Itu Jadi Ini Yang Kita Sudah Bisa Lakukan Starting Nah Dan Pertemuan Mendatang Yang Disebut Dengan Salenoid Yang Sistem Penematik Ini Akan Kita Coba Ubah Kita Ganti Menjadi Suatu Sistem Listrik Jadi Yang Di Limits Versi S1 Dan S2 Itu Sistem Sistem Listrik Jadi Dia Adalah Berupa Switch Switch Listrik Kita Bisa Tetap Pakai Ini Kemudian Dilekabil Listrik Tetapi Yang Lebih Praktis Adalah DCV Ini Kita Ganti Nah DCV Ini Saya Pakai Sebenarnya Adalah Untuk DCV Yang Kepuluhan Tekanan Tinggi Kita Butuh Yang Tekanan Tinggi Tapi Kalau Kita Butuh Tekanan Tinggi Kita Memakai 2 DCV Itu Akan Kita Diskusikan Pada Saat Yang Datang Saya Kira Begitu